selamat menikmati dan channel sahabat pembelajar pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat sertifikat secara otomatis dan terkirim ke email juga secara otomatis perhatikan di layar laptop saya ini ada banyak sertifikat ini yang jumlahnya kurang lebih 600 buah nah sertifikat ini kalau kita buat secara manual satu per satu maka tentu membutuhkan waktu yang sangat lama begitu juga ketika ngirim ke email ketika kita kirim satu per satu juga membutuhkan waktu yang sangat lama dan tentu merepotkan nah kali ini kita akan belajar bagaimana membuat sertifikat yang banyak dengan cara generate sehingga cepat dan tidak merepotkan juga ngirimnya digenerate sehingga cepat juga tidak merepotkan nah sekarang bagaimana cara membuatnya atau langkah-langkahnya yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan template dulu menyiapkan template nah ini adalah contoh template sertifikat nah ini adalah contoh template sertifikat nah sertifikat itu setidaknya itu ada nama dan instansi ada nama dan instansi nanti ini akan kita ambil datanya dari excel atau dari google spreadsheet template sertifikat ini ada aturannya setiap setiap data yang nanti berubah-ubah nanti nama ini kan berubah-ubah sesuai dengan jumlah jumlah data nanti kalau nanti ada 10 10 data maka nanti ada 10 nama kemudian instansi juga begitu akan berubah-ubah ini disebut dengan variable ya nama ini variable instansi juga variable nah variable ini diupdate dengan kurung buka kurung tutup double ini sebenarnya adalah kurang dari inilah ada lebih dari ini kurang dari lebih dari namun dibuat double oke kalau sudah dipahami bagaimana template sertifikat maka berikutnya sertifikat ini akan kita unggah dulu ke google drive kita oke oke sekarang masuk ke google drive oke saya masuk ke drive saya dulu kita buat folder dulu folder folder baru oke misalkan ini adalah sertifikat oke klik buat sekarang oke sedang proses sampai nanti muncul folder baru yang disebut dengan folder sertifikat oke memerlukan kadang agak lama ini tergantung dari koneksi internet ketika internetnya cepat maka nah ini juga sudah ini sertifikat foldernya ya kemudian kita buka folder sertifikat nah oke kalau kita sudah berhasil membuat folder berikutnya kita unggah template sertifikat yang sudah kita siapkan klik saja baru kemudian upload file klik upload file kita cari file template yang sudah saya siapkan foldernya tadi saya simpan di folder sertifikat nah ini filenya adalah namanya sertifikat saya klik kemudian saya buka oke tunggu sampai berhasil di upload secara sempurna ini masih proses perhatikan di sebelah kanan ini ya ini masih proses sampai ini berhasil di upload secara sempurna oke ini sudah berhasil di upload nah setelah template ini sudah berhasil kita upload maka template ini kita konversi menjadi google slide template ini formatnya adalah pptx yaitu powerpoint powerpoint itu aplikasi untuk presentasi yang dikembangkan oleh microsoft nah sedangkan nanti yang kita pakai itu adalah google slide itu semacam powerpoint tapi dikembangkan oleh google nah bagaimana cara mengkonversi klik kanan kemudian buka dengan pilih google slide kita tunggu sampai google slide terbuka nah seperti ini ya ada perubahan yang terjadi antara template pada powerpoint dan template pada google slide yaitu perubahannya itu pada font di template powerpoint tadi perhatikan ini font nya font font nya ini font nya namanya out england ya ada ada nilai sininya termasuk nama tetapi ini tidak bisa kebaca di google slide perhatikan ini tidak bisa kebaca di google slide ini sertifikatnya ini model font nya tidak sama dengan di powerpoint kenapa tidak sama ini karena beda format beda platform ternyata di google slide tidak bisa membaca beberapa font yang ada di powerpoint oke selanjutnya setelah kita buka ini kita simpan klik file kemudian simpan sebagai google slide simpan simpan sebagai google slide nah tadi bedanya berbentuk powerpoint sekarang berubah menjadi google slide nah sekarang kita cek ini pptx ini berarti powerpoint buatan microsoft nanti akan muncul disini google slide fungsinya itu sama sama-sama untuk paparan untuk presentasi tapi pengembangnya berbeda nah kalau disini belum muncul tinggal kita refresh saja kita refresh nanti akan muncul dengan sendirinya oke masih refresh nah ini sudah muncul ini sertifikat ini juga sertifikat ini pptx oh yang ini pptx ya perhatikan disini pptx nah yang ini namanya google slide tidak ada .pptx fungsinya sama tetapi pengembangnya berbeda nanti ini yang kita pakai bukan pptx nah berikutnya kita siapkan data yang berupa nama dan instansi tadi kan ini nama dan instansi ya maka kita butuh data nama dan instansi nah nama dan instansi ini bisa kita peroleh dari peserta peserta bisa ngisi di google form dari google form nanti akan kita peroleh data data itu akan kita bawa ke spreadsheet nah spreadsheet itulah nanti yang kita gabungkan dengan template powerpoint ini oke sekarang saya berikan contoh data yang berupa spreadsheet saya mau buat spreadsheet baru caranya klik kanan kemudian klik spreadsheet sheet ini nomor kemudian ini nama ini instansi nah saya besarkan kolomnya oke oke nah data ini itu tidak harus kita buat seperti ini tidak harus kita buat manual ini hanya contoh saya buat manual pada praktiknya nanti kita bisa memperoleh data ini dari pengisian google form yang sudah kita konversi ke spreadsheet oke ini saya beri nama misalkan data peserta oke saya ntar misalkan ini satu ini dua ini tiga ini namanya misalkan Abdul Malik misalkan ini Budi Santoso misalkan ini Cici Paramida misalkan saja ya ini instansinya misalkan SMAN satu lanjut SMAN dua bayan misalkan ini SMAN satu bayan oke ini sudah contoh ya nah berikutnya sekarang kita coba dulu nah muncul otomatis disini data peserta yang berbentuk spreadsheet nah data peserta yang berbentuk spreadsheet ini nanti akan kita gabungkan dengan template yang berbentuk google slide nah bagaimana cara menggabung maka kita klik pengaya ya pengaya kemudian disini ada autocrat kemudian klik launch nah kalau di spreadsheet bapak ibu belum ada autocrat maka autocrat ini dicari dulu dimana disini didapatkan add-on ini cara mendapatkan autocrat oke kita tunggu sampai muncul kumpulan kumpulan add-on nah ini namanya autocrat nanti kalau ini belum ada maka tinggal dicari disini penelusuran auto create nah ini autocrat nah otomatis muncul seperti ini nanti tinggal di install kebetulan saya sudah punya sudah terinstall sehingga saya tidak belum menginstall saya tinggal close saja nanti bapak ibu yang belum punya tinggal di install oke setelah kita punya pengaya autocrat kemudian klik launch kita tunggu beberapa saat nah ini sudah muncul menu autocrat masih loading kita tunggu loadingnya sempurna sehingga kita habis nah ini sudah muncul klik new job kemudian kasih nama misalkan sertifikat seminar misalkan kemudian klik next nah kemudian ini kita ambil template nya kita ambil template ini now you can choose google site as a job template from drive oke kita klik from drive nah ini adalah google slide tadi ya kita klik kita select tunggu sampai muncul google slide nah ini sudah muncul google slide kemudian kita klik next nah sekarang perhatikan disini pilih sheet 1 perhatikan karena disini ada sheet 1 ya disini spreadsheet nya ini adalah sheet 1 maka ini kita pilih sheet 1 dulu nah ini sudah muncul nama nama instansi instansi sudah klop ini kalau tidak klop tinggal kita klop saja misalkan ini ini nama ya disini juga muncul nama sama instansi sama nomor ya tapi kita kan tidak perlu nomor sehingga nomor tidak tidak perlu kita kita masukkan di certificate berikutnya kalau sudah ini klop maka tinggal kita klik next kemudian filenya misalkan klik eh apa namanya ketik nomor titik nomor ini maksudnya nanti itu certificate itu akan muncul nomornya ini sesuaikan dengan di spreadsheet nya kalau nomor nya pakai N besar maka disini juga pakai N besar kalau ini N nya kecil maka ini juga N kecil jangan lupa kasih kurung buka kurung tutup kurung siku double kemudian disini titik sertifikat atas nama nah ini nama nah ya ini juga sesuai kalau ini nama itu N nya besar disini juga nama N nya besar oke ini kita ubah menjadi PDF jadi itu yang semula PPT atau Google site berubah menjadi PDF disini ini ada 2 pilihan multiple sama single multiple itu artinya terpisah pisah nanti ada 3 sertifikat terpisah tapi kalau single maka jadi 1 3 sertifikat hanya jadi 1 oke sekarang kita klik next kita pilih yang multiple aja nanti biar terpisah jadi masing-masing memiliki sertifikat sendiri-sendiri sudah kita split ya oke klik next nah ini folder ini bisa kita pilih ya sebaiknya jangan pilih folder sertifikat kita bikin lagi folder disini tidak gabung jadi satu ya kita bikin folder klik kanan kemudian folder baru kumpulan nah gitu kumpulan sertifikat tujuannya biar jadi satu biar tidak menyatu dengan data peserta dengan template powerpoint dan template google site maka kita perlu membuat folder tersendiri oke sedang proses kita tunggu sampai proses pembuatan folder selesai oke sekarang kita coba masuk ke ini ini kita hapus saja ya kita hapus nanti kita pilih folder yang lain kita coba sudah terbentuk belum nah setelah terbentuk kumpulan sertifikat ini kita pilih choose folder ini kumpulan sertifikat kita klik kemudian kita select sudah muncul folder kumpulan sertifikat kemudian next lagi next lagi next lagi ini pilih share doc ini ada dua pilihan yes atau no kalau no berarti tidak kita share ke email tapi kalau yes maka kita share ke email nah tujuannya kita share ke email maka yes maka klik yes ini kita ketik nah ini berarti datanya kurang ini ya kalau kita kirim ke email berarti harus ada email oke kita save saja dulu ini belum bisa berarti kita ulang ya kita lanjut saja nanti email belakangan kita ketik email nanti berarti kita kirim ke email berarti kan ini E besar kemudian ini subjeknya nanti subjeknya akan muncul di email peserta misalkan sertifikat atas nama nah disini nama jangan lupa N nya besar nah berikutnya kita kasih terangan disini kita kasih pengantar misalkan selamat terima kasih terima kasih bapak ibu sudah mengikuti seminar yang sudah kami selenggar terakan nah bapak ibu ini bisa kasih nama ya nanti akan muncul nama peserta secara automatis jadi nanti sifatnya personal sekali karena namanya disebut berikut ini kami kirimkan i sertifikat atas nama bapak ibu nah ini kemudian nama nah kemudian kita klik next kemudian klik yes kemudian klik yes lagi oke kita sekarang save oke sebelum kita generate ini kita lengkapi dulu tadi karena ada kekurangan bisa kita close ya kita close disini tadi emailnya belum ada email ya ini belum ada nanti kok tidak ada emailnya maka tidak bisa terkenalki email misalkan ini fatquire at gmail dot com nah ini sekalian saya ganti ya ini naman saya sendiri aja misalkan ini fatquire at live dot com contoh nah ini misalkan fatquire at seman indah bayan dot sc dot id oke oke kalau sudah data lengkap pada emailnya maka tinggal kita generate klik lagi pengaya klik autocrat klik launch kita tunggu sehingga terbuka secara sempurna pengaya atau addon autocrat setelah itu tinggal kita generate 3 buah sertifikat oke cara menjenerate ini klik saja tombol play ya tombol play perhatikan disini ada masih kosong ya di masih saya di sebelah email itu ada kolom kosong nanti akan terisi secara traumatis kita klik saja ini running job sertifikat seminar kita tunggu merge kewin nah 300 will be merge ada 3 baris akan digabung oke oke masih menunggu sampai 3 sertifikat selesai di merge di gabung dibentuk atau di generate ya oke sekarang sambil menunggu generate selesai kita coba masuk ke folder kita masuk ke folder kumpulan sertifikat apakah sudah masuk ternyata belum nanti kalau ini selesai generate ini otomatis akan masuk oke kayaknya sudah selesai generate kita close saja nah ini sudah muncul kolom baru yang ini tadi belum ada tadi kolom terakhir ada email maka ini muncul otomatis berarti ini sudah selesai 3 sertifikat di generate nah sekarang kita lihat nah ini sudah muncul ya 1 muncul otomatis nomornya 1 sertifikat atas nama 2 juga begitu 3 juga begitu nomornya otomatis kita buka coba ini nah atas nama Mufatkur Rohman nah ini atas nama siapa lagi ini atas nama Budi Santoso nah ini atas nama Cici Farah Midab oke sudah terbentuk 3 sertifikat secara otomatis dan cepat jadi tidak satu persatu ketiga sertifikat ini itu akan masuk ke email masing-masing peserta jadi secara otomatis masuk ke email peserta kemudian sertifikat yang jumlahnya banyak ini ketiga juga tergenerate secara otomatis jadi tergenerate secara otomatis dan terkirim ke email secara otomatis sampai disini tutorial saya mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati